Intro Seorang anak 10 tahun mahir memainkan irama musik jazz. Dengan bakatnya Joey bahkan telah tampil dalam pertunjukan internasional. Alunan melodi jazz yang merdu mengalir dari tangan bocah kecil ini. Jumarinya lincah menari di atas Tuts Piano, alat musik yang menjadi sahabat sejatinya. Ya, dia adalah Joy Alexander, pianis jazz cilik Indonesia. Sepintas, Joy tak berbeda dengan anak 10 tahun pada umumnya. Namun kejeniusannya dalam bermain musik jazz lah yang membuatnya spesial. Usia belia dan musik jazz adalah kombinasi yang cukup langka. Bakat musik Joy diturunkan dari sang ayah. Bukan aja sih, yang itu terus musik itu papa aku. Ya, papa aku suka jazz. Suka jazz itu aja sih. Makanya saya inspirasi main jazz. Saat usianya masih 4 tahun, Joy sudah diperkenalkan dengan musik jazz. Lalu pada usia 6,5 tahun, Joy mulai memainkan keyboard mini. Tak lama, ia pun mampu memainkan melodi berjudul Well You Needen karya Telonius Monk. Terus, saya juga senang musik ya jazz. Lebih ekspresnya lebih terbuka. Main jazz aja lebih apa ya, freedom. Lebih bebas. Kecerdasan musikalitas membawanya masuk ke berbagai ajam festival jazz yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri. Joy bahkan pernah diundang oleh UNESCO untuk bermain solo piano di depan ikon jazz Herbie Hancock saat ia berusia 9 tahun. Tak lama, pada bulan Juni 2013, ia juga menyabet penghargaan Grand Prix First International Festival, sebuah kontes musik jazz yang diselenggarakan di Odessa, Ukraina. Joy mengharumkan nama Indonesia karena dapat mengalahkan 43 peserta final yang berasal dari 17 negara. Walaupun belia, ia tak canggung tampil satu panggung dengan musisi jazz pepan atas Indonesia. Bahkan, musisi jazz top tanah air menaruh respek pada kemampuan musikalitas Joy. Saya pribadi sendiri suka ngerasa kewalahan juga, karena memang dia juga punya kemampuan yang menurut saya untuk menurut usianya dia sangat jauh dari atas rata-rata. Bagi senior dan mentor bermusik jazz, Joy adalah anak dengan bakat istimewa. Pasti, apa yang menurut saya, musisi yang spesial gitu. Menurut saya pribadi sih, musisi kan ada yang berbakat, ada yang tekun latihan. Kalau Joy ini benar-benar tipe yang spesial aja menurut saya. Jadi memang udah dibekali dengan satu keistimewaan aja di bidang musik. Pujian dan pengakuan ini tentunya membuat orangtua Joy bangga. Agar bakat musik dan pendidikan formal bisa tetap optimal, orangtua Joy memilih metode homeschooling bagi sang buah hati. Sehingga Joy tetap bisa banyak berlatih namun tak ketinggalan di bidang akademik. Di usia yang belia, Joy punya mimpi besar. Ia ingin melanglang buana ke penjuru dunia tampil menghibur lewat kemahirannya bermain musik jazz. Ya kalau Tuhan injitkan, ya saya bisa turkering Eropa. Ada juga Rusia sama sebuah kota sih. Itulah Joy, usia belia tak pernah menjadi penghambat berkarya. Tak hanya kaya prestasi, namun juga menginspirasi. Sungguh mutiara anak bangsa yang berharga. Francisca Wuri, Muhammad Rejat, melaporkan untuk NET. Saya meis banget dan salut banget ini sama Joy ya. Karena umur 10 tahun, tapi sudah punya keahlian yang sangat-sangat profesional. Luar biasa, aduh Joy. Terima kasih. 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 Terima kasih.